Siapa sangka dari hobi bisa menjadi hoki? Itulah yang tergambar dari kegiatan memotret. Namun tidak banyak yang berhasil menjadi fotografer handal, apalagi travel photographer yang menuntut kemampuan, keberanian, dan manajerial yang baik saat rupiah menghampiri. Fotografi sudah menjadi bisnis yang menggiurkan saat ini. Kemampuan mengambil gambar yang indah dan menarik dikomunikasikan dengan eksistensi di media sosial telah memberikan omset puluhan juta rupiah bagi seorang fotoblogger. Puluhan juta rupiah per bulan bukan secara instan dikantongi Bari Kusuma, seorang travel photographer sekaligus travel fotoblogger. Sejak dibangku kuliah tahun 2000 lalu, Bari serius dengan hobi yang ditanamkan sang ayah ini yang merupakan fotografer pernikahan. Awalnya, Bari menjadi fotografer komersial seperti membuat foto untuk kalender, serta menjual foto ke majalah dan perusahaan. Hingga tahun 2005, keuntungan dari menjual foto komersial ia gunakan untuk traveling. Dari sinilah, ia akhirnya menjadi travel photographer. Kalau ceritain di mas, kalau fotoblogger itu kan juga butuh modal ya? Iya, iya. Nah, boleh ceritain nggak tahapan sampai mulai punya kamera, punya drone gitu? Berapa biaya yang dikeluarkan sampai sejauh ini? Untuk pertama kali untuk kamera, waktu itu sampai, saya kuliah aja sampai jual motor untuk beli kamera, seperti itu. Dan sama seperti bisnis pada umum ya, kita kalau ingin menekuni suatu profesi memang harus mengeluarkan modal dulu. Misalkan saya aja mulai tahun 2000 dan baru menghasilkan aja tahun 2010. Jadi ada 10 tahun menghasilkan baru bisa hidup dari travel photographer. Dan biayanya ya sangat banyak sih, travelingnya terutama. Tiketnya ke destinasi-destinasi terpencil aja udah lumayan banyak. Terus juga kamera, kamera yang tidak murah juga. Dan sekarang memakai drone, akhirnya dan membuat video juga. Dan tetapi semuanya itu bisa dijual. Dan bisa ratusan juta dan mungkin kalau dihitung bisa, ya lebih dari 500 atau 1M segala macem mungkin bisa sih. Soalnya saya nggak hitungin gitu kan. Menjamburnya media sosial juga ikut dimanfaatkan Bari sejak 4 tahun lalu untuk memamerkan hasil karyanya. Di sinilah fotonya semakin dikenal. Berbagai merek dan perusahaan yang terkait dengan dunia fotografi dan wisata kemudian melakukan soft selling melalui publikasi karya Bari Kusuma. Boleh diceritain nggak kategorinya sumber pendapatan buat Mas Beri sendiri? Ya, jadi yang menarik sekarang dengan sosial media yang ada di Indonesia karena setahu saya untuk di Asia Pasifik ini, Indonesia termasuk 3 besar pengguna sosial media di Asia Pasifik. Yang pertama Thailand, Filipina, dan Indonesia. Karena banyaknya penduduk dan banyak yang memakai itu banyak perusahaan yang meng-endorse. Jadi kalau endorse itu biasanya kita butuhnya apa? mereka berikan dan kita bisa mem-mention mereka, produk mereka di sosial media kita yang selama kita traveling. Dan yang kedua adalah placement. Jadi dia tidak meng-endorse tetapi memberikan uang kepada kita agar produknya di-mention. Seperti itu. Dan yang ketiga itu adalah kontrak eksklusif. Nah kontrak eksklusif ini biasanya kita dikasih barang, kita dikasih uang tunai, dan biasanya kita tidak boleh memakai produk saingan atau kompetitor. Seperti itu. Bagaimana tipsnya mem-manage jenis-jenis endorsement placement tersebut agar tidak saling bertabrakan gitu dan tidak menyinggung korporasi mungkin yang... Ya, ya, ya. Memang itu sampai sekarang jadi masalah sih gitu. Karena yang pertama adalah kalau kita spesialisasinya adalah travel photographer dan videographer dan blogger, jangan menyimpang dari itu. Maksudnya adalah ketika kita memotret, pasti butuh kamera kan. Itu masih ada koneksinya kan. Nah tetapi produk yang lain yang tidak ada koneksi, misalkan sabun atau apa yang tidak berhubungan, itu jangan diterima gitu kan. Karena akan maksa juga. Dan dari situlah kita bisa memilih dan bisa memanage. Dan sekarang pun dengan adanya perkembangan teknologi, smartphone kita bisa pakai invoice, bisa bikin invoice, ada server, kita bisa mengirimkan high-res dari manapun kita berada dengan cepat ke klien. Nah, memanfaatkan teknologi ini sangat penting buat travel photographer, memanage. Selama 16 tahun berkarya, Bari sudah mengeksplorasi 34 provinsi di Indonesia. Negara-negara ASEAN, Jepang, Korea, dan Australia juga sudah dilaluinya. Jika dihitung, Bari Kusuma bisa meraup omset rata-rata 30 juta rupiah per bulan dari hasil memotret di luar biaya akomodasi dan transportasi. Kedepannya, pria 34 tahun ini akan lebih giat membuat dokumentasi dalam bentuk video mengikuti selera pasar. Giat untuk kedepannya, karena saya kebetulan adalah kontributor GTI Image dan menjual foto di sana, memang untuk foto-foto Indonesia masih sangat banyak. Jadi, bisa dibilang ada 100 ribu foto Indonesia yang dijual di sana, yang disewakan di GTI. Tetapi, video itu masih 10 ribu, jadi sepersepulunya. Nah, target saya adalah saya mau tetap keliling Indonesia, keliling dunia juga, dan saya membuat konten video. Dan belum banyak orang yang membuat video. Dan saya akan melakukan video, mengambil aerial video footage, dan akhirnya juga, akhirnya nanti bisa menjual foto dan juga menjual video. Seperti itu. Jadi, resolusinya ke depan adalah masa depan travel photography adalah video. Meski profesi travel photographer sudah banyak ditemui, kunci menghadapi persaingan ada di kekuatan konten. Foto yang bagus harus disertai dengan cerita di dalamnya. Pergeseran era dari foto ke video juga harus diadaptasi bari, agar netizen maupun klien tidak bosan dengan lini masa media sosial miliknya. Desiari Tonang, Jakarta.